Baik, jadi Islam sebenarnya tidak mengenal anti-aging Sebab apa? Gini, mau sesehat apapun kita Mau sesakit apapun kita Kita pasti akan mati, tenang aja Jadi gak usah khawatir Jadi tapi ini bentuk, jadi gini Kita perlu memikirkan Bagaimana di sisa-sisa kehidupan kita ini Atau umur kita ini, misalnya kita bisa Panen amal jariah gitu kan Atau mungkin kita banyak bersyukur Salah satunya tubuh kita ini Maka jaman sekarang, kalau bisa saya katakan Tubuh kita pun nanti akan dihisap sama Allah Tetap akan dihisap Kenapa selama ini banyak sakitan Aku ciptakan kau bukan buat sakit-sakitan Kan judulnya gitu Aku ciptakan kau untuk makan produk-produkku Kata Allah gitu lah, kurang lebih Dan itu harus saya sampaikan dalam surat Abasa Ada banyak lagi surat-surat yang lain Makanya apa? Kembalilah kepada Allah Kembalilah kepada Allah Kembalilah kepada produknya Allah Di sini semua obatnya Dan bagaimana cara kita bisa terus-menerus awet muda? Masya Allah Jadi Islam itu Kalau kita ngerti konsepnya Maka Anda mulai sekarang Akan lebih banyak Lebih senang lapar Daripada kenyang Kenapa? Karena Ada satu proses dalam tubuh kita Namanya otofagi Otofagi itu adalah proses melaparkan diri kita Kalau dilaparkan Apa yang terjadi? Makan tubuh akan memakan sel-sel yang rusak Sel-sel yang sudah aus Yang rusak Dimakan sampai dia Lama-lama tubuhnya akan berseri kembali Dia akan bikin sel yang baru nanti Caranya apa? Caranya kasih dia bahan baku yang tepat Itu aja kata kuncinya Sehingga nanti Ramadan Subhanallahnya Dosa banyak-banyak makan Tapi kita membiarkan tubuh kita Lebih sering Atau mengurangi kalorinya Sebanyak mungkin kita bisa Kan rata-rata satu hari Orang itu bisa makan Kalori ya Kurang lebih sekitar 2.000 sampai 2.200an Jadi Anda ngurangi berapa banyak? Cukup 500 saja Sehari makan Dan kalau Anda bisa benar-benar Lebih banyak mengkonsumsi serat Maka dia akan repair Dia akan memperbaiki DNA kita Serat dapat dari mana? Dari sayur Dari sayur Jadi buah bisa gak? Bisa Tapi dia urusannya ke biotik Yang ada di pencarian kita Itu urusannya buah Tapi kalau sayur Dia bisa sampai ke tingkat gen Ya makanya nanti Ramadan Anda lebih banyak makan sayur Dan yang lima hal tadi Stop Ya Sudah saya bikin kok di IG Resep saya selama 30 hari Ramadan Sudah bikin kan? Sudah lihat kan? Perlu cheating lagi gak? 11 bulan kurang cukup cheating apa? Ramadan pun Jadi nanti Ramadan Kita urusan kita apa? Ramadan untuk teman sekalian Urusan kita Sama ibadah aja Enggak usah ribet lagi urusan Kenapa Indonesia begitu Begitu meningkat Implasi loh Ketika Ramadan Kenapa? Karena Ramadan orang lebih Banyak mikir Makan apa Buka apa Sahur apa Betul? Dan Ramadan nanti saran saya Kalau saran saya sih Lalu sekarang nanti Ramadan Jangan sering-sering buk ber Jadi goalnya Ramadan itu Pokoknya yang biasa Ngaji satu jus Naikin Dua jus Tiga jus Gitu Yang disolat duanya Dua rekat Empat rekat Ramadan naikin Dua besok Gaspol ibadah Makanan secukupnya Jadi nanti Ketika anda sahur nanti Anda minta sama Allah Anda makan kurma tujuh butir Waktu sahur Minum air satu gelas Atau makan buah sedikit Atau minum minyak Si oke Minyak zaitun Ya Allah cukupkan badanku Energinya badanku Dengan apa yang kumakani Dan berkahi Sehingga hari ini aku bisa Lebih maksimal beribadah gitu Nanti makannya kan berkah Gak perlu banyak makan Gitu harusnya Ya Lagi sibuk begitu kan Lagi buka bersama Tiba-tiba Tukang Apa Cilok Kurengan lewat Apalagi di masjid kan Makanya Ada makanya Ada makanya Jadi makanya itu Teman-teman sekalian Mana tadi ya Hunger Is the first discipline Ya Lapar itu Adalah disiplin Atau elemen Pertama disiplin kita If you can control hunger You can control everything else Itu kata kuncinya Makanya saya sekarang Sudah Tidak tertarik lagi Dengan makan banyak Bahkan lebih sering lapar Saya pernah nyobain Kenapa bisa sering Kenapa saya lebih sering lapar Karena ada rahasianya Rahasianya apa Ini dia rahasianya Rahasianya adalah Rahasianya adalah Ini dia Rahasianya adalah Semakin lama Semakin lama Anda melaparkan diri Anda Tidak makan Tapi minum oke Kenapa Dok Ngapain nyiksa diri kita Bukan masalah Nyiksa diri Sekarang Anda mau lihat Saya jujur Saya mau tanya Selama ini Katakanlah Anda hidup sekarang Umurannya misalkan 25 tahun 30 tahun lah misalkan Selama ini saya tanya Tolong jawab Berapa tahun Anda hidup sehat Diajak hidup sehat Sebentar aja Ngomelnya minta ampun Hidup sehat itu Bukan gaya hidup Tapi memang Keseharian kita harus Seperti itu It's not lifestyle Bukan hanya habit Tapi bagian dari ketaatan Maka saya katakan Tak ada guna Anda sehat Kalau malam Tidak bisa bangun tahajud Tak ada guna Kita sakit Tapi dengan sakit Tak mampu dekat sama Allah Tak ada guna Minum impus water Tapi ngaji Cuma selembar sehari Tak ada guna Semuanya adalah Buah dari ketaatan Kesehatan kita Adalah buah Dari ketaatan kita By hour of twenty Kalau Anda baca disini Di jam ke dua puluh Bapak sekalian Subhanallah Tubuh Anda akan berubah Bagi di fat burning machine Canggih kan tubuh kita Ini yang saya sering sampaikan Kalau kita ngerti Bapak sekalian Tidak usah repot-repot Dengan pakai diet Ini segala macam Ikutinnya bagaimana polanya Nabi Itu subhanallah Tidak pernah kenyang Seumur hidupnya Nabi itu lebih sering lapar Masya Allah Wah kita Ya Allah gitu kan saya lihat Dan gagahnya luar biasa Nabi itu Ya Uban cuma dua puluh Dada bidang Sterak Perut six pack Kurang ganteng apa coba Umar juga Sahabat 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 itu Makanya Penyakit degeneratif zaman itu tidak ada Kalau memang mereka mau makan Gampang kok Ada onta Ada kambis Segala macam Ya Tapi Tidak lakukan Kenapa Karena Ibnu Qayyim al-Jawziah mengatakan Banyak makan itu Melemahkan iman Itu kata kuncinya Kesehatan kita sebenarnya Buah dari ketaatan kita kepada Allah Ya nanti Ramadan Anda mulai mengolah ini semua Sehingga nanti apa Nanti bisa jadi Silahkan lihat di IG saya deh Konsepnya itu Itu sebenarnya sudah cukup semua Ada protein Ada karbus Tapi tidak banyak Tidak usah banyak-banyak Tidak usah